Alhamdulillah Saya rasa saya punya tiga alasan untuk hadir jauh-jauh dari Jakarta ke Tulang Bawang ini Pertama adalah alasan ideologis Menyampaikan atau melakukan apa yang kita kenal dengan sosialisasi kehidupan pilar, kehidupan berbangsa dan berdegak Alasan kedua adalah alasan sosiologis Karena secara struktur sosial masyarakat Tulang Bawang ini cukup beragam rakyat Dari sisi suku, agama, etnis yang berdekati miniatur Indonesia Satu kabupaten yang struktur masyarakatnya beragam pajemuk Itu harus dipastikan Pancasila dapat hadir menjadi ideologi yang bekerja di tengah-tengah masyarakat Alasan yang ketiga adalah alasan kepemimpinan Yang membuat saya tertarik untuk hadir di sini Karena dari jari atas kami semua melihat Bumi nanti kita anggap sukses selama 4 tahun terakhir ini Memimpin Kabupaten Tulang Bawang Salah satu indikatornya yang tadi telah sama-sama kita lihat Begitu banyak penghargaan dan apresiasi yang telah beliau terima dari berbagai lembaga negara dan pemerintahan Semoga dengan tahun perak Kabupaten Tulang Bawang ini Dibawakan pemimpinan Ibu Dr. Minami dan seluruh korkom pindahan dan jajaran pemerintahan daerah Kabupaten Tulang Bawang Dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang akan terus bergerak maju Menjadi Kabupaten yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia Yaitu memampunkan menyejahterakan masyarakat yang ada di lingkungan Kabupaten Tulang Bawang ini